Bunda-bunda aku mau kenalin bolu terbest seller di menu jualanku untuk bulan puasa dan hari raya Jadi konsumenku bakal protes kalau aku skip bolu ini Banyak banget peminatnya, bolu sederhana tanpa topping Tapi laris manis sampai ratusan piece setiap bulan puasa dan hari raya Ini tuh bolu pisang tapi terlaris Karena emang aslinya enak banget Kalau bunda-bunda mau coba bikin sedikit dulu, kita buat satu loyang aja ya Di sini kita pakai 3 buah pisang, boleh pisang apa aja yang penting mateng dan manis Kita bersihkan kulitnya, lalu kemudian kita haluskan Boleh pakai garpu aja seperti yang aku lakukan ya Nah teksturnya halus seperti ini ya Lalu kemudian kita masukkan 2 butir telur Ini telur ayam ukuran sedang Lalu kita masukkan 7 sendok makan gula pasir, kira-kira 1 sendoknya seperti ini ya Kalau udah ini kita aduk rata dulu, cukup pakai whisk aja Tidak perlu pakai mixer ya teman-teman Bisa pakai garpu juga Karena ini cukup sampai gulanya sedikit larut aja ya Nah kalau udah larut, tandanya udah berbuih seperti ini Kemudian kita tambahkan bahan kering Aku pakai 11 sendok makan tepung terigu 1 sendok makannya kira-kira seperti ini ya Lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Setengah sendok teh baking powder Dan 1.4 sendok teh vanili cair atau bubuk Sebaiknya ini kita ayak agar tidak ada bahan kering yang menggumpal ya Nah kalau udah ini kita aduk rata Oh iya untuk tepungnya aku pakai protein sedang Nah kalau udah rata kayak gini Tinggal kita masukkan Tadi aku lupa tambahkan sedikit garam 1.4 sendok teh aja Sama 10 sendok makan minyak goreng ya Lalu ini kita aduk rata Nah agar lebih mudah Ini aku lanjut mengaduknya menggunakan spatula Agar memastikan bahan cair atau minyak gorengnya Tidak ada yang mengendap di bagian bawah Karena bisa buat bolunya jadi bantet ya Nah kalau udah siapkan loyang Olesi dengan margarin tipis-tipis aja Lalu kemudian kita tuangkan adonannya seperti ini Lalu kita hentak-hentakan Agar udara di dalamnya keluar Nah kalau udah ini kita udah siapkan kukusan sebelumnya Jadi kukusannya udah dipanaskan Kalau udah panas tinggal dimasukkan loyang berisi adonannya ya Ini kita kukus kurang lebih 30-35 menit Atau hingga matang ya Ini aku kukus menggunakan api sedang ya teman-teman Nah ini bolu pisangnya udah matang Kita keluarkan dari kukusan Setelah sedikit hangat Boleh kita langsung keluarkan dari loyangnya ya Ini gak lengket sama sekali bisa langsung dibalik aja Tapi pelan-pelan karena masih hangat ya Nah kalau udah ini kita balik Hasilnya cantik seperti ini Kalau bunda-bunda ikutin stepnya Insya Allah hasilnya bakal seperti ini ya Ini kita potong Bunda-bunda bisa lihat tekstur di bagian dalamnya Ini tuh lembut banget Wangi Pokoknya kalau bunda-bunda pakai resep ini Insya Allah gak mengecewakan Untuk cemilan di rumah pun cocok banget Dan biasanya aku cuma jual dengan harga 25-30 ribu Nah gimana simple banget Semoga teman-teman yang mau coba resepnya Atau mau jual bolu pisang ekonomisnya Laris manis Selamat mencoba Sampai jumpa